Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa penyerahan berkas sebagai tersangka kekejati jabar dinilai lemah oleh kuasa hukum Peggy Setiawan. Foto yang ditunjukkan KD Fumas Polri yang memperlihatkan Peggy bersama dua wanita dianggap sebagai penggiringan opini saja. Opini kalau Peggy itu banyak ceweknya, kemudian Peggy sakit hati, ditolak ceweknya, akhirnya terjadi pembunuhan terhadap Pina. Padahal Peggy sendiri kan sama Pina enggak kenal, enggak ada hubungan apa-apa. Kalau memang itu mau diarahkan ke dendam atau pembunuhan berencana seharusnya kan kenal. Namanya pembunuhan berencana itu adalah orang yang saling kenal, motifnya apa, dendam apa, itu enggak kenal. Kemudian Peggy juga kan rumahnya di Kepongkongan, seolah DPO di Banjarwangunan, kan jauh banget. Udah berapa kecamatan itu yang terlewati. Jadi seolah-olah pihak kepolisian itu mau memaksakan diri bahwa Peggy adalah pembunuhnya. Ini perkara bukan main-main ancaman hukumnya, hukuman mati. Jadi tolong jangan sampai membunuh orang atau menghukum orang dengan hukuman mati yang tidak bersalah. Tolong dikaji ulang seperti apa yang dikatakan oleh Reja Indah. Jadi kita harus melakukan eksaminasi kembali ke titik nol, biar semua terang-menderang, biar semua jelas siapa pelakunya, motifnya apa. Seperti itu jangan sampai memaksakan orang yang tidak bersalah untuk dihukum. Kalau memang semua itu Peggy, Peggy Setiawan itu dipanggil semua aja. Kalau memang mau jelaskan, Peggy yang di Ciajur aja jelas, banyak kebohongannya. Peggy Setiawan juga, kenapa tidak dipanggil, dilakukan pemanggilan, diperiksa juga. Jangan sampai kita nanti malah menghukum orang yang tidak bersalah. Sebelumnya Kejati Jawa Barat menerima berkas perkara tahap pertama atas nama tersangka inisial PS. Kejati Jawa Barat pun menyiapkan enam jaksa untuk melakukan penelitian selama 14 hari. Kejati Jawa Barat telah menerima berkas tersangka dengan nama inisial PS yang akan melakukan penelitian berkas selama 14 hari sesuai KUHP. Yang mengantar atau mengirimkan berkas atas nama tersangka PS memang penyidik yang mengirimkannya. Itu diterima oleh teman-teman PTSP dan sesegara akan diserahkan ke jaksa untuk dilakukan penelitian. Ada di kami, pada saat diterima oleh PTSP, sesegara mungkin akan diserahkan ke jaksa untuk dilakukan penelitian berkas perkara. Ini jumlah jaksa peneliti, berapa jumlahnya Pak? Sementara teman-teman penyidik yang, teman-teman jaksa yang dipersiapkan enam orang yang akan melakukan penelitian berkas perkara. Kejati Jawa Barat menyiapkan enam jaksa untuk melakukan penelitian berkas tersebut, di mana nantinya dalam tujuh hari pemeriksaan pertama, jika berkas telah lengkap akan masuk ke tahap dua dan proses menjalani persidangan. Namun jika berkas belum lengkap, akan dikembalikan ke polisi. Perjalanan delapan tahun kasus kematian Fina dan Eki masih terselubung misteri. Kuasa hukum Pegi Setiawan melakukan perlawanan dengan mengajukan gugatan pra-peradilan. Bahkan, sejumlah bukti kuat dari status media sosial Pegi Setiawan juga sudah disiapkan. Jelang sidang pra-peradilan yang akan digelar 24 Juni mendatang, tim kuasa hukum Pegi Setiawan menyiapkan sejumlah berkas dan saksi ahli terkait peristiwa pembunuhan Fina dan Eki di Cerebon 2016 silam. Selain itu, kuasa hukum Pegi juga menyiapkan barang bukti kuat dalam sidang pra-peradilan. Pada hari Kamis siang, keluarga Pegi Setiawan bersama tim kuasa hukum menyambangi gedung KPK. Kuasa hukum Pegi Setiawan, Tony RM, menjelaskan tujuannya ke KPK untuk meminta pengawasan terkait proses pra-peradilan yang ditangani pengadilan negeri Bandung. Setelah kasusnya bergulir selama 8 tahun, sebagai kuasa hukum, Tony yakin kliennya Pegi Setiawan tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Fina di Cerebon, Jawa Barat. Ia justru menduga ada kemungkinan suap untuk melindungi pelaku yang sebenarnya. Jadi kami bersurat ini baru mencegah agar tidak terjadi tindak pidana suap-nyuap ya. Tetapi kami juga punya alasan-alasan. Nanti akan kami update ke petugas mengenai yang lebih mendalam apa sih sehingga kami meminta agar KPK ini mengawasi. Itu. Jadi untuk sementara, memang kami minta agar mengawasi, mencegah aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses pra-peradilan ini. Tidak hanya ke KPK, keluarga dan kuasa hukum Pegi Setiawan juga menyambangi Mahkamah Agung untuk mengajukan permohonan pengawasan dalam proses pra-peradilan Pegi Setiawan dan juga penegak hukumnya. Rencananya sidang pra-peradilan perdana digelar hari Senin 24 Juni 2024 pukul 9 pagi yang dipimpin Hakim Tunggal. Namun kuasa hukum Pegi juga menyatakan jika nantinya pra-peradilan Pegi terancam batal karena berkas perkara Pegi Setiawan telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Meski diselimuti kejanggalan, mungkinkah Pegi Setiawan yang melawan melalui pra-peradilan akan menang? Tim Liputan Ainews melaporkan. Rudi Irawan, ayah kandung tersangka Pegi Setiawan alias Perong kembali menjalani pemeriksaan di Polda, Jawa Barat. Kedekat tangan ia untuk memenuhi panggilan penyidik terkait kepemilikan identitas ganda. Ya inilah ayah Pegi, Rudi Irawan pemirsa. Rudi Irawan didampingi kuasa hukumnya kembali memenuhi pemeriksaan Mapolda, Jawa Barat, Kota Bandung pada hari Jumat siang tadi. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda, Jawa Barat. Kuasa hukum menyampaikan kedatangan ayah Pegi kali ini untuk pemeriksaan tambahan sekaligus mengklarifikasi terkait kartu identitas Rudi yang diketahui memiliki beberapa kartu tanda penduduk dengan nama berbeda-beda. Ada yang namanya Rudi Irawan, ada yang namanya Asap Rudi. Pemeriksaan kompol nas mendatangi markas kepolisian daerah Jawa Barat, di mana kedatangan kompol nas untuk memastikan bahwa proses penyidikan kasus Vina dan Eki berjalan sesuai prosedur. Rombongan kompol nas dipimpin Ketua Harian, Beni Mamoto, tiba di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda, Jawa Barat, di Kota Bandung pada Kamisori. Kedatangan kompol nas untuk memastikan proses penanganan kasus Vina Cirebon. Usaya berdiskusi sekitar 4 jam dengan penyidik di Treskrimum Polda, Jabar. Ketua Harian Kompol Nas, Beni Mamoto, menyatakan bahwa Kompol Nas telah berkoordinasi dengan pengawas eksternal lainnya. Dan kesimpulan sementara bahwa seluruh proses penyidikan sudah sesuai prosedur. Jadi kami tentunya mengecek dari tahapan yang dilakukan, kemudian apa saja yang dilakukan, pendekatan secara sentifik, apa saja yang dilakukan, dan bagiannya. Namun, secara makanan substansi itu akan dikembangkan di penyidikan. Semua orang berhak untuk berpendapat. Tetapi, apa yang dilakukan oleh penyidik, apa yang dilakukan oleh pengawas eksternal, itu semua ada pertanggung jawabannya. Jauh di itu. Berarti yang pengkongmas menikmati, jauh-jauh atau tidak, Pak? Tapi, lihat prosedurnya sesuai atau tidak. Lihat apa teknis pemutiannya, seorang mana, dan sebagainya. Jadi, itu semua kami sudah terima dan itu nanti akan dibelar di pengadilan. Sementara untuk pengawas internal Kompolnas masih menunggu hasil dari pemeriksaan yang sedang dilakukan oleh Ituasum dan Div Propam Mabes Polri. Kompolnas akan terus melakukan supervisi proses hukum yang menjerat Pegi Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujibra Itno, Ainyus, Pelaporkan. Empat terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki melakukan perlawanan. Mereka bersiap mengajukan peninjauan kembali atau PK. Tim kuasa hukum dari Pradi tengah menyiapkan bukti-bukti baru yang menunjukkan bahwa keempatnya tidak bersalah. Empat dari tujuh terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki mulai melakukan perlawanan. Keempat terpidana yang kini masih mendekam di balik jeruji besi memberikan kuasa kepada pengacara dari DPN Pradi untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Mereka adalah Hadis Saputra, Suprianto, Eka Sandi, dan Aditya Wardana. Saya Eka Sandi bersedia menerima, memberikan kuasa kepada Pradi dengan sukarewa dan kelas untuk mengajukan PK. Saya Rivaldi, saya dengan sukarela memberikan kuasa saya kepada DPN Pradi untuk mengajukan PK. Saya sudah bertemu dengan para narapidana yang hari ini di LP Kewonwaru dan mereka secara sukarela telah memberikan kuasa kepada DPN Pradi untuk mengurus masalahnya mengajukan peninjauan kembali. Tujuh terpidana kasus Vina sebelumnya pernah mengajukan Gerasi ke Presiden Jokowi Dodo pada tahun 2019. Namun Gerasi tersebut ditolak. Dan ini yang belum diungkap sebelumnya yaitu para pelaku juga sempat mengajukan Gerasi ke Wadah Presiden. Gerasi tersebut disampaikan oleh para terpidana pada waktu itu. Jadi di ajukan pada tanggal 24 Juni 2019. Di mana di dalam pengajuan tersebut terpidana membuat pernyataan sebagai persyaratan untuk mengajukan Gerasi. Salah satunya, salah satunya sebagai masukan buat teman-teman sekalian. Ada tujuh pelaku yang saat itu mengajukan Gerasi. Dan pernyataannya sudah dibuat oleh mereka dan diperlangani secara lengkap sebagai persyaratan. Salah satunya adalah mereka membuat pernyataan seperti ini. Saya menyadari sepenuhnya perbuatan saya salah dan menyesali akibat perbuatan saya yang menyebabkan penderitaan bagi keluarga korban maupun keluarga saya sendiri. Pernyataan ini dibuat secara sadar tanpa intimidasi dari siapapun karena sudah menjadi terpidana kemudian diajukan kepada Presiden. Dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada 2016 silam, Pegadilan Negeri Ciremon menyatakan 8 orang terbukti bersalah. 7 orang dijatuhi pidana penjara seumur hidup. Sementara 1 orang lainnya yang masih di bawah umur yakni Saka Tatal dijatuhi hukuman 8 tahun penjara. Namun karena mendapat remisi, Saka Tatal hanya menjalani hukuman penjara selama 4 tahun. Kemudian Mei 2024, polisi menetapkan satu tersangka baru, yaitu Pegi Setiawan alias Perong yang sebelumnya dinyatakan buron. Tim Liputan Ainews mengaporkan. Tim Liputan Ainews mengaporkan.